Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Konco Budoyo, hari ini senang sekali kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat melalui konferensi video untuk mendukung imbauan pemerintah guna membatasi jarak dan sosial. Inilah webinar Jalur Rempah yang diselenggarakan oleh Direkturat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap program budaya Jalur Rempah, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Topik diskusi kita kali ini sangat menarik dan menimbulkan imajinasi tersendiri yaitu romansa kekayaan rempah Jawa. Dengan mengikuti webinar ini, Anda akan mengetahui tentang kekayaan rempah Jawa, bagaimana rempah mengukir sejarah, keberadaan rempah dalam hasanah relief candi, dan bagaimana rempah dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Sudah bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Taufib Suprianto MSI, PJS Wali Kota Semarang, Bapak Profesor Dr. Susanto Sudi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Mas Rendra Agusta M. Hum, Peneliti di Serada Institut, dan Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurhajarini M. Hum, Peneliti Utama dan Kepala BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai pukul 12 siang nanti, kita akan berbincang bersama dengan beliau berempat mengenai romansa kekayaan rempah Jawa. Tapi sebelumnya, para peserta webinar saya akan membacakan tata tertib ya untuk kelancaran acara. Jadi peserta dimohon menggunakan nama akun Zoom yang sesuai dengan nama asli, sehingga memudahkan panitia untuk mengidentifikasi. Dan selama narasumber menyampaikan paparan, peserta dimohon mematikan mikrofon. Peserta dapat menyalakan kamera jika diperlukan. Nah Anda selaku peserta wajib mengisi daftar hadir pada link atau tautan yang dibagikan panitia. Daftar hadir ini akan dijadikan dasar bagi panitia untuk mengeluarkan e-sertifikat. Peserta dapat mengajukan pertanyaan di fitur chat dengan format ditujukan ke narasumber siapa dan juga pertanyaannya apa. Dan jangan terkejut ya, nanti peserta yang mengajukan pertanyaan yang menarik dan dipilih oleh panitia akan mendapatkan door prize menarik yang sudah disediakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Y. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia mengawali acara di Rabu pagi ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Y. Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurhajarini M.Hum. Dipersilahkan Ibu Ratna. Terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Sugeng siang. Sugeng siang Bu. Terima kasih sekali sudah kersorawuk dan bersama dengan kami dan dengan para peserta semua. Bapak Dr. Andes Haji Tafib Suprianto MSI, PJS Wali Kota Semarang. Maturun Bapak Inje, salam kenal Pak. Baru kali ini bersama dengan Bapak. Kemudian Bapak saya, Profesor Dr. Susanto Yudhi. Ya, Mbak. Bapak Sudhakar Sorawuk juga. Kemudian Mas Rendra Agusta, dari peneliti dari Serata Institut Kang Rendra. Kang Rendra Gabung, ya. Pengjemah Tanunan. Kemudian juga Mbak Susan pastinya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberikan kita berkah kesehatan. Di dalam kondisi situasi yang seperti ini hampir melanda semua negeri, kita masih tetap diberi kesehatan ini yang paling penting, sehingga kehadiran panjenengan semua dalam kondisi yang sehat ini sangat-sangat kami syukuri. Dan mudah-mudahan nanti bisa berbagi banyak hal di ruangan ini. Dan kegiatan ini, tadi sudah disampaikan Mbak Susan, memang dari dipasilitasi atau dari Dipa Direkturat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan di Jenput, kami melakukan 9 kegiatan atau 10 kegiatan. Yang pertama kemarin sudah kami lakukan, FGD yang pertama, kemudian nanti lagi, dan webinar ini, ini yang pertama. Nanti akan ada dua webinar lagi, di tanggal 27 dan di tanggal 4 November. Jadi monggo nanti kalau ada yang bisa rawuh juga di tanggal-tanggal itu, agar apa yang kita bicarakan bisa terus nyambung. Kegiatan ini salah satu dari kegiatan prioritasnya Kemdikbud, yang dijalankan oleh Dijenbud, dan eksekusinya ada di kami sekarang. Tidak lain tujuannya adalah untuk mengajak kesadaran bersama membangun kembali, mengingat kembali memori kolektif yang ada tentang rempah, tentang budaya rempah. Dan kegiatan ini melibatkan banyak pihak agar penyadaran dan kemudian apa yang nanti dilakukan terkait dengan program kerja dari Kemdikbud untuk mendaftarkan jalur rempah menjadi warisan budaya dunia, ini bisa cepat terkondisikan, dan kemudian juga masyarakat, komunitas bisa semua terlibat di dalam aksi penguatan jalur rempah. Yang pasti juga adalah agar budaya yang ada di sepanjang jalur rempah, ini ekosistemnya terbangun, yang nanti membawa dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan kemudian membangun budayaan yang berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Seri pertama webinar kali ini mengangkat tema romansa kekayaan rempah Jawa. Di dalam waktu yang sama, rekan kami, saudara kami yang di BPCB juga melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan yang dieksekusi oleh UPT dari dipanjang Direkturat PPK akan bisa kami tindak lanjuti juga dan bersinergi nanti untuk kegiatan ke depan tentunya dengan pemerintah daerah. Dan Semarang salah satunya yang tadi sudah disampaikan Prof. Santo, selamat untuk Pak Tafet, sudah dinyatakan kota lama sebagai peringkat pertama ya Pak. Selamat sekali lagi untuk... Mana ini? Semarang. Nanti salah menyebut ini. Bukan di... Untuk Pak Tafet dan jajarannya. Kemudian dengan seizin Allah dan Bapak-Ibu semua, kegiatan webinar. Rangkaian yang pertama kali ini pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan tema romansa kekayaan rempah Jawa, saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai siang hari nanti membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan tentunya untuk penguatan usulan jalur rempah di tingkat UNESCO. Matunur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka webinar ini secara resmi. Baik, Kanco Budaya, banyak kisah lampau yang sangat memikat. Salah satunya terkait keberadaan jalur rempah. Anda tahu kan, jauh sebelum bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan di Asia Tenggara, Nusantara telah jadi pemain penting di dunia lewat rempah-rempahnya. Jejak sejarah tersebut tentu amat sayang jika harus tenggelam oleh zaman. Nah, Kanco Budaya bersama saya, Mariana Susanti, selaku moderator diskusi. Mari kita dengarkan paparan Bapak Dr. Andes Haji Tafib Suprianto, MSI, PJS Wali Kota Semarang. Beliau akan memaparkan tentang perkembangan pelabuhan Semarang dalam lintasan jalur rempah. Waktu untuk paparan 15 menit, Pak Tafib, dipersilakan. Maturun Mbak Susanti, Mbak Mariana Susanti. Sampai-sampai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Untuk kita sekalian, salam, salam kebajikan. Terima kasih. Yang saya hormati, Mas Rendra Agusta, kemudian Dr. Andadwi Ratna Nurhasarini dari Balai Pelestaran Nilai Budaya. Dan Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya kita mulai dari 20 titik awal. Jadi rekonstruksi jalur rempah ini kita mulai dari Indonesia Timur, yaitu dari Raja Ampat, ini seperti terlihat di dalam gambar. Gambar, Banda Aceh, kemudian Ternate, kemudian sampai Semarang dan berakhir di Banda Aceh. Kemudian untuk masa perdagangan, jadi masa perdagangan awal dengan Cina ini, kita temukan, jadi banyak keramik Cina ini di masa dinasti Tang dan dinasti Hang, di pantai utara terutama di daerah Banten dan Semarang. Jadi ini pada tahun 1940 ada peneliti Orso The Flains, ini melakukan penelitian di sepanjang jalur Semarang-Blura. Ini tepatnya di daerah Gerubukan, di situ ditemukan… Mbak An, Pak Rakyatang, Mbak An. Halo, sudah terlihat semua, Gih? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Jadi di situ Orso The Flains ini menyampaikan bahwa telah ditemukan beberapa keramik Cina di masa dinasti Tang dan di pantai utara, khususnya di daerah Semarang dan Banten. Itu di abad 8-9-10-an. Kemudian kita masuk ke abad 9-10, yaitu di Kerajaan Mataram Kuno, di mana perairan Laut Jawa ini mulai berkembang pesat sebagai kekuatan komersial dan pusat perdagangan internasional. Bahwa Pelabuhan Semarang sendiri juga mempunyai letak yang strategis. Jadi menjadi penting di dalam Mataram Kuno, khususnya di saat ini rempah-rempah itu dibawa ke Semarang. Jadi dari daerah Indonesia Timur, khususnya di Nusantara, di wilayah Timur tadi, ditukar dengan beras. Ini di daerah Jawa khususnya, ini perdagangan khususnya orang-orang beribumi di wilayah Laut Jawa ini banyak memproduksi berhasil. Dan ini dibarik terdengar rempah-rempah. Next. Kemudian kita beranjak di masa Majapahit. Ini tentunya pada masa Kerajaan Majapahit ini, pelabuhan yang terkenal dan aktivitanya yang padat digresik. Demikian juga di Pelabuhan Semarang, yang dulu terkenal dengan Bergoto. Kalau sekarang Bergoto itu Anu Mbak Rana sebagai tempat pemakaman di Semarang itu Bergoto. Itu dulu di pelabuhan yang turut menyalurkan bahan-bahan makanan, yaitu beras dan lain sebagainya untuk keperluan pelayaran. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tentunya pelabuhan di Kota Semarang itu waktu itu memang ada pengendapan di pelabuhan berkota ini. Orang-orang yang dulunya sering mampirnya ke Pelabuhan Semarang ini langsung mereka berlayar sendiri ke daerah timur, ke Maluku untuk merempah-rempah langsung. Kemudian di saat abad 15 ini kita kedatangan Laksamana Cengho. Jadi Laksamana Cengho itu kalau sekarang Buratna, Prof. Susanto, Tindak ke Semarang itu bisa melihat patungnya di Simongan. Jadi ada kitab patungnya itu dulu Masang. Jadi pada abad 15 ini, di Pesikir Semarang ini berdatangan pedagang-pedagang Cina, salah satu tempat di wilayah Mangkang. Mangkang itu kalau dulu katanya bahasa Cinanya itu Wangkang. Tapi kalau sekarang ya di daerah Kecamatan Mangkang. Salah satu petingginya, pemimpinnya untuk ekber di situ, yaitu Laksamana Cengho yang sekarang patungnya ada di Sampokong. Jadi Ibu Bapak kalau datang ke Semarang itu dijadikan tempat wisata, itu Sampokong. Jadi Sampokong ini tentunya menjadi pusat di mana dulu katanya ada bengkel kapal, ada mahjid di situ. Jadi dengan data-data ini benarlah bahwa Semarang ini multikultur ya. Jadi ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Cina, ini semua berdagang ke pelabuhan Semarang. Nah ini kami mencoba mengenai ekspedisi pada masa dinasti Ming. Ini bisa dikatakan hitam ini, dari Nanjing, kemudian ke Gwangju, dan seterusnya. Ini memang peta ekspedisinya dari Laksamana Cengho. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk masa kerajaan Demak, ini di abad 16, ini Majapahit, setelah Majapahit runtuh, maksud kami, ini kerajaan Demak mulai ada, dan kemudian melakukan hubungan perdagangan dengan Malaka, India, Arab, dan lain sebagainya. Makanya di kota Semarang banyak ditemukan orang India, ada orang Melayu, dan orang Arab tadi saya sampaikan. Jadi pelabuhan Semarang sendiri diresmikan oleh Kerajaan Demak pada tahun 1547. Jadi masa pada masa Pandan Arang. Jadi Pandan Arang ini awalnya kota Semarang itu dari kai Pandan Arang. Kemudian lewat buku Anthony Reid, ini sudah ada di dalamnya bahwa Asia Tenggara dalam kurun niaga tahun 1460-1680, di situ sudah diurai tentang bagaimana negara-negara yang sudah melakukan perjalanan untuk berdagang di wilayah Mataram maupun di wilayah Laut Jawa ini. Kemudian juga kita temukan peta Pulau Jawa pada tahun 1506, digambar oleh Alexandrin Tomlemi, seorang ahli geografi dari Portugal ini menggambarkan bahwa Pulau Jawa ini adalah Pulau Mas. Karena posisi di Semarang ini ada, kalau dilihat di gambar atas itu ada legukan seperti cekungan itu. Itu bisa menahan angin. Jadi ini letaknya sangat strategi sekali. Kemudian abad 16, ini di bawah Mataram, ini esam pelabuhan semakin terburuk dan dilemahkan. Sehingga pada tahun 1678, Semarang ini resmi diserahkan pada POC secara bertahap, di mana ada jalan yang menghubungkan ini ke pusat kerajaan Mataram, di jalan Mataram. Ini jalannya masih ada, Prof. Nanto kalau besok tindak Semarang. Jadi walaupun begitu, masyarakat Semarang masih aktif juga di saat itu, meskipun keadaan sudah dilemahkan, tetapi masih ada yang berlayar sampai di RioQ. Jadi ini masih ada bukti-buktinya itu. Deniz Lombet, ini juga mengembarkan betapa Semarang waktu itu memiliki posisi yang strategis dan penting bagi POC. Karena letaknya tadi, di tengah-tengah pesicir, kemudian juga di ujung jalan yang menuju Kartal Surah, lewat jalan Mataram tadi. Next. Jadi perdagangan-perdagangan ini dapat kita lihat dari data ini, bahwa jumlah kapal yang melakukan perjalanan atau mampir di Semarang, ini jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 18, kemudian ini mendominasi biasanya Kemalakan. Ada 18, tapi kan aktivitas ketebangan itu sudah ada, jadi jalur tidak hanya rempah saja, tapi komoditi yang lain. Next. Ya, ini kronologi munculnya pelabuhan-pelabuhan di Semarang. Jadi pada abad VII, ada pelabuhan berkota tadi, kemudian abad XVI, ada Mangkang, kecidaknya tidak ada, kemudian ini ada pelabuhan berkota pertama, ini bukan dari Mangkang tadi. Kemudian tahun 1854, ada pelabuhan kali baru, dan 1865, pelabuhan keleko. Ini bukti-bukti artepaknya masih ada ini, kalau Bapak-Ibu tidak Semarang sama saya. Mohon maaf, kelihatannya microphone Pak Tafib ke mute itu. Iya. Bisa dibuka kembali mikrofonnya. Iya. Sekarang sudah, Bu. Sekarang sudah jelas Pak, bisa diulangi di slide yang Semarang sebagai ibu kota provinsi. Dipersilahkan Pak Tafib. Sekarang ini untuk komoditas dari kantor pendagang Semarang tahun 1739 ini, bahwa produk-produk yang disangkut atau didistribusikan, maupun ditukarkan dengan produk-produk yang ada di Laut Jawa ini banyak sekali. Ini lada hitam, lada panjang, kemudian kapulaga. Ini merupakan produk-produk komoditas yang saat itu oleh VOC dikemanfaatkan untuk bagaimana bisa dimanfaatkan. Jadi ekspor bermacam-macam produk ini dari remah-rempah, terlihat dari data yang ada di sini. Bapak-Ibu yang kami berhormati, faktor pendukung pentingnya Pantai Utara Jawa. Yang pertama, kemudian Jawa ini kayakan komoditas yang berguna untuk berjalan. Salah satunya kami sebutkan di depan tadi adalah beras yang ditukar oleh para pedagang Cina tadi. Kemudian jumlah penduduk ini juga sangat berpengaruh, dan karena jumlah penduduk di Jawa ini cukup padat. Ini menarik sekali untuk para pedagang untuk mengimpor barang-barangnya. Jadi Semarang khususnya dekat dengan kawasan hinterland, ini yang sangat berpengaruh, terutamanya terkait dengan sekarang ada di gebukan. Next, ini gebukannya saya beri gambarnya ini, Bapak-Ibu. Jadi perkembangan pada masa kolonial sampai sekarang, beberapa hari yang lalu teman-teman ngecek ke ini, mulia langsung ke Kecamatan Tenggaran Barat, ini di Kabupaten Semarang. Jadi pada tahun 2013 itu perkebunan ini di Ngobo ini sudah ada. Dan kemarin kami lihat masih ada, Ibu Bapak yang kami hormat. Malah, kemudiannya di Ungeran ini merupakan jejak yang tidak terakhir. Perkebunan yang sampai sekarang masih top. Kemudian luas perkebunannya cukup lumayan, 1,6 hektare. Itu, jadi beberapa gambaran yang dapat kami sampaikan, dan ini merupakan sumber yang kami ambil dari para penulis, ada H.J. Julis Yono, ada Ibu Kewi Yadi, dan Ibu Kewi Yadi. Demikian, Ibu Moderator dan Bapak-Ibu yang terhormat, dapat informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan Pelabuhan Semarang dalam lintah jalur rempah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tafib untuk paparannya yang luar biasa ya. Membuat saya dan mungkin juga Bapak-Ibu peserta webinar ini untuk berkunjung ke perkebunan pala di Ngobo ya Pak ya, di Ungaran ya. Silakan maaf itu, Ibu Bapak. Sekarang kadang dipakai untuk tempat wisata, kadang ada yang camping maupun outbound di situ. Luar biasa. Jadi kalau Bapak-Ibu berkesempatan berkunjung ke Semarang, jangan lupa masukkan tadi ya perkebunan pala di Ngobo sebagai salah satu tempat yang harus Anda kunjungi. Terima kasih Pak Tafib. Dan Kanco Budoyo masih dalam webinar Jalur Rempah dengan topik romansa kekayaan rempah Jawa. Acara ini disiarkan juga melalui live streaming YouTube BPNBDIY. Nah dari paparan Pak Tafib tadi, sekarang kita tahu ya bagaimana kronologi munculnya pelabuhan-pelabuhan di Semarang yang dimulai sejak abad ke-7. Dan bagaimana kondisi pantai utara Jawa yang aman, kemudian jumlah penduduknya yang cukup padat, dan posisi Semarang yang dekat dengan kawasan hinterland, ini semua menjadi faktor pendukung pentingnya pantai utara Jawa. Berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana romansa kekayaan rempah Jawa ini jika ditinjau dari perspektif sejarah maritim. Nah materi ini akan disajikan secara langsung oleh Guru Besar Ilmu Sejarah FIB, Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Susanto Suhdi. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta webinar yang akan mengajukan pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di fitur chat yang ada di Zoom, kemudian dengan format nama, lalu ditujukan kepada siapa dan pertanyaan Anda. Nanti kepada pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, dan selain itu juga siap-siap untuk mendapatkan door price menarik dari BPNBDIY. Selain itu, jangan lupa juga mengisi daftar hadir melalui tautan yang sudah disediakan oleh Panitia. Baik, Pak Susanto kelihatannya sudah siap? Ya. Sudah siap ya Pak ya? Saatnya kita dengarkan paparan materi dari Bapak Susanto Suhdi. Dipersilahkan, waktunya 15 menit. Ya, terima kasih Mbak Susant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjalan siang. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Tafib Sprianto, Ibu Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Mas Rendra, dan tentu Mbak Susan. Senang sekali bisa bersama untuk membicarakan satu topik yang buat saya memang menarik ini. Terutama apa? Terutama judulnya. Ini menggelitik ini ya, romansa. Jadi memang ada nuansa yang ingin digali. Dan saya tidak tahu ini Ibu Ratna kok suka juga dengan roman-romanan ini. Jadi ada hal yang mengasihkan. Kalau kita buka kamus begitu ya, roman ini kan bisa berarti lebih luas. Dalam arti dia mengasihkan, di situ juga ada arti kemesraan. Jadi memang rempah ini telah menjadikan kita hubungan antarbangsa itu dipersatukan oleh rempah itu sendiri. Jadi dalam konteks itulah saya kira memang menarik sekali ide atau topik dengan kerangka dari judul yang buat saya ini menantang ya Pak Tafib. Jadi kita bicara rempah itu dalam konteks bagaimana bangsa ini sebetulnya perlu dibangkitkan kesadarannya. Oleh sebab itu, saya pun merespon dengan sangat gembira bahwa bagaimana sebuah kesadaran itu dibangun atau dibangkitkan. Di sini kata kunci yang menurut saya penting sekali dan kata kunci kedua adalah pemahaman. Di dalam Tor itu saya baca, tetapi ada kata kunci ketiga yang menurut saya harus kita lekatkan di sana yaitu pemaknaan. Jadi sesudah kita disadarkan, kita memahami, lalu apa maknanya ini semua. Jadi itu saya tambahkan konsep pemaknaan di dalam pembicaraan kita yang kita bisa diskusikan nanti. Begini, kita kok baru sadar begitu ketika jalan sutra atau silk road itu sudah lebih dulu. Dan memang seperti kita berada di bawah bayang-bayang jalan sutra itu. Jadi artinya kalau tidak ada jalan sutra, apakah kita tidak membangkitkan rempah kita? Jadi ini memang sepanjang saya pelajari sejarah kita ini sepertinya harus dirangsang dulu. Harus ditrigger, harus ditantang. Maka Bung Karna itu selalu membangkitkan kita untuk mencari tantangan. Kalau ada tantangan, bangsa ini luar biasa bangkitnya. Baiklah. Dalam konteks itu lalu kita perlu memahami apa yang kita bisa kaji lebih dalam. Jadi kalau bicara kesadaran tadi itu sebuah sebuah kegelisahan. Kita sadar karena kita ingin tahu. Kita sadar karena ada perubahan-perubahan yang katakan saja Cina yang sudah begitu ekspansif untuk menguasai dunia. yang dekat dengan kita tantangannya adalah Laut Cina Selatan misalnya. Meskipun kita tidak sebagai negara yang mengklaim Laut Cina Selatan, tetapi spillover-nya itu limpasan masalahnya pasti kena ke kita. Karena kita punya wilayah di Laut Natuna Utara itu. Jadi setelah itu kita sadar, oh kita juga punya rempah yang tidak kalah dengan sutra. Kira-kira begitu kesadaran ini muncul. Lebih daripada itu kemudian kita pahami. Jadi tadi Pak Tafib sudah mengajak kita untuk melihat ada potensi salah satu pelabuhan Semarang dalam hal ini. Nanti saya pun tidak akan satu persatu membahas karena waktunya singkat. Tetapi Pantai Utara Jawa itu memegang peran besar di dalam perjalanan rempah. Sebenarnya kalau kita bicara rempah itu tidak tunggal. Tidak hanya rempah tapi juga ada komoditas lain. Tetapi rempah itu sudah menjadi ikon, sudah menjadi simbol, sudah menjadi nilai. Demikian juga sutra. Sutra itu punya nilai yang katakan saja sebuah kelembutan kalau sutra itu. Nanti kita mau lihat nilai rempah itu ada di mana yang kita mau usulkan sebagai warisan dunia. Bapak-Ibu sekalian kentar sekali bahwa kita berada di bawah bayang-bayang jalan sutra karena dulu waktu UNESCO membuat program 10 tahun merayakan jalur jalan sutra. Kita berbedakan. Sutra lebih baik kita sebut jalan karena road dia. Sedangkan kita jalur lebih banyak menggunakan laut. Nah kita juga sudah membuat serial diskusi waktu itu. Ibu Ratna saya kira masih baru itu di direktorat. Kita tahun 90-an itu membuat serial diskusi jalur apa namanya jalan sutra tetapi kita bicara jalur rempah. Jadi belum eksplisit kita mau katakan. Nah oleh sebab itu kita sekarang harus keluar dari bayang-bayang itu kita harus membuat perspektif sendiri harus bahkan mempunyai paradigma sendiri untuk melihat bahwa atau menjadikan jalur rempah ini memang telah memberikan sumbangan pada peradaban dunia. Jadi kita harus keluar dari situ. Nah dimana kita tahu karena di dalam Tor memang sudah disebut bahwa jalur sutra itu bukan saja sudah menjadi suatu cerita atau narasi yang tersusun lengkap tetapi juga sudah accepted sebagai suatu konsep sedangkan kita masih belum kita masih masih terus berjuang untuk mengatakan bahwa jalur rempah itu ada dan begini susunannya begini narasinya dan seterusnya dan seterusnya jadi ini sepintas saja bahwa jalan sutra itu sudah menjadi konsep akademis karena diusulkan itu oleh ahli geografi Jerman saya kira ini singkat saja nah perjalanannya pertama-tama melalui darat jalur sutra itu jalan sutra itu ketika jalur di sini mengalami ketidakamanan maka baru turun melalui pasisir timur Tiongkok dan kemudian Selat Malaka dan kemudian ke Asia kemudian ke Eropa nah dalam waktu yang bersamaan atau juga tidak kalah lebih dulu dari sutra rempah itu juga sudah masuk ke laut tengah Mediterranean jadi Mesir itu sudah mengenal bahkan berapa ribu tahun sebelum Masehi kan kita tahu itu jadi ini apa namanya untuk membuktikan bahwa rempah sebetulnya tidak kalah paling tidak semangat itu dulu yang kita bangun bahwa rempah juga begitu ya tapi tidak cukup itu kita harus mencari apa namanya bukti-bukti begitu karena kita mau mengusulkan ini sebagai warisan dunia apa atributnya apa buktinya Semarang tadi sudah memberikan apa bukti-bukti gitu nanti kita cari lagi di Gersik kita cari lagi di Tuban kita cari lagi misalnya Rembang Jepara dan seterusnya Sunda Kelapa di bagian barat Banten dan seterusnya ini memang nanti akan kita pilih untuk kita usulkan ke UNESCO nah ini ini tadi saya melanjutkan jalan sutra yang melalui laut jadi memang ini yang sekarang begitu gencar ya Tiongkok mengajak kita bahkan untuk masuk ke dalam itu nah itu yang saya katakan tadi atau kita mari katakan bahwa rempah tidak kalah rempah juga punya ceritanya sendiri untuk memberikan sumbangan pada dunia jadi ini tadi saya sudah sebut kita sudah melakukan ini jadi saya kira ini modal yang sudah bisa kita jadikan dasar untuk kita kembangkan kita gali lagi apakah lewat artefak apakah lewat kolektif memori dari Ibu Ratna sudah mengatakan lewat naskah lewat toponim dan seterusnya dan seterusnya itu ada atribut yang akan bisa kita gunakan untuk mengatakan bahwa Gersik adalah satu bagian dari mata rantai jalur rempah kalau kita bicara jalur rempah itu masih ada konotasi itu jalur penderitaan bangsa karena sesudah rempah kita lalu menjadi wilayah koloni sebuah bangsa Eropa khususnya Belanda nah padahal sebelum mereka datang kita sudah membuktikan bahwa pelayar-pelayar pelaut-pelaut Nusantara itu bahkan sudah sampai ke apa namanya laut Arab kemudian Teluk Persia dan bagian timur dari Afrika gitu ya nah ini ini yang apa perlu kita kita terus apa gaungkan kita apa namanya kembangkan untuk menjadi suatu narasi bahwa jalur rempah kita itu sudah menjangkau demikian luas pada periode yang jauh sebelum Eropa datang jadi Heridotus itu bapak sejarah itu sebelum Masehi 400an sebelum Masehi itu sudah mencatat meskipun masih belum terlalu jelas adanya kayu manis tapi dia katakan itu ada di laut Arab atau di pantai timur Afrika gitu nah perkembangan kita kemudian ketahui ternyata ya sinamon ini bahkan kemudian disebut sebagai sinamon root jadi kita tahu rempah tidak hanya cengkeh pala lada tapi juga kayu manis saya kira Jawa punya peran di situ nanti kalau kita bicara rempah itu bisa lebih dari 100 jenis nah itu datang dari Indonesia gitu jadi seawal milenia pertama itu paling tidak atau bahkan karena Herodotus itu sejarawan Yunani pada abad sebelum masa 400 tahun itu sudah mendeteksi adanya sinamon ini bahkan tanjung dari kalau kita lihat Somalia kalau kita masuk ke laut tengah maaf laut merah itu tanjungnya disebut tanjung rempah the cave of spices nah itu sudah lama nah jadi begitu kaya dan begitu luasnya jaringan rempah ini sehingga menjadi perusahaan kita nanti untuk menetapkan di bagian mana yang mau kita pilih sebab layarnya itu bertumpuk begitu ya periodenya sangat panjang ke belakang aspek-aspek dinamikanya begitu luas menjangkau begitu banyak daerah wilayah begitu sehingga sebetulnya kita bisa secara bersama dengan India misalnya dengan Melaka dalam hal ini Malaysia untuk mengusulkan bersama tapi itu problemnya agak panjang nah apa kita mau mulai dari Nusantara saja dulu misalnya ya tadi Pak Tafib sudah menyebut Semarang dan Semarang itu muncul sebagai pelabuhan yang kemudian rame sesudah Makassar itu dikuasai oleh VOC karena VOC membuat satu sistem pas begitu jadi kalau kita bicara rempah itu juga berbicara tentang bagaimana bangsa kita waktu itu untuk keluar dari dominasi sistem monopoli VOC gitu jadi Banjarmasin itu muncul untuk menandingi Makassar dan yang datang di situ adalah Portugis yang dari Timur dan Inggris yang dari Bengkulu begitu dinamika yang luar biasa yang terjadi di Laut Jawa jadi Laut Jawa kemudian sangat berkembang Selat Makassar juga demikian dan kemudian Laut ini Laut Flores jadi ada dinamika jadi saya mau mengatakan kita bicara jauh rempah itu sebetulnya antara apa ya mau melawan atau menghindar kalau monopoli VOC itu kan dilakukan melalui penetapan harga dan jangan lupa ada hongi tohtan ada ekstripasi di buton misalnya itu terkena armada-armada kora-kora seperti itu jadi kalau kita bicara rempah sebetulnya bangsa ini bicara kemampuan untuk survive jadi ini karena waktu juga ini saya tidak akan lama ini jadi saya mau membawa lagi persoalan antara jalan sutra dan jalur rempah kita belum seperti seperti Silk Road itu dengan S besar R besar coba diperhatikan pada setiap tulisan di karya-karya buku manapun dan kita masih apa namanya S kecil R kecil jadi belum meskipun sudah ada buku jadi John Kay Despite Road of History tapi itu di dalam ceritanya juga belum menonjolkan suatu konsep yang jelas begitu nah tapi terlepas daripada itu memang kita masih harus terus mengatakan bahwa jalur rempah itu sebuah narasi jalur rempah itu sebuah konsep yang punya nilai dan itulah yang akan di apa namanya diusulkan begitu ke UNESCO jadi kalau jalan sutra itu mempunyai outstanding universal value ini yang menjadi ukuran di UNESCO itu adalah jalur interaksi budaya yang melahirkan peradaban gitu dengan kelembutannya dengan apa namanya ini kehalusannya kami atau kita ini kebetulan saya yang usul ini suatu istilah karena waktu itu direktur WDB menanyakan Mbak Ratna rempah mau kita katakan apa lalu saya bilang rempah itu punya nuansa makna kehangatan gitu jadi kalau kehalusan kelembutan rempah itu sebuah kehangatan sebuah kemesraan mana orang yang enggak mencari kehangatan Mbak Susanto kehidupan kita ini kalau enggak di ekstrim yang satu itu beku sekali karena dingin komunikasi enggak jalan atau panas sekali leleh karena perang terus terjadi pasti orang mencari di tengah yang tengah itu yang hangat dan rempah menawaran kehangatan dan ini yang mau kita kembangkan jadi outstanding universal value-nya itu adalah bahwa jalur rempah itu adalah jalur budaya jalur lintas interaksi antarabangsa di dalam membangun peradaban yang saling memberi menerima untuk kesejahteraan bersama untuk perdamaian bersama itu yang saya mau ahli dari paparan yang singkat ini Pak Susan jadi kita punya peran besar kita sudah menyumbangkan begitu besar apa yang kita miliki dengan rempah yang telah menghasilkan atau telah mempertemukan begitu banyak apa unsur kebudayaan Cina India Arab Parsi Eropa kemudian datang dan itu kan diterima semua dengan senang hati dengan lapang dada Dahotman datang waktu di Banten kan diterima oleh Sultan Banten tapi begitu dia bikin ulah kan jadi ini sebenarnya bangsa yang cinta damai bangsa yang cinta damai tapi tentu lebih cinta kemerdekaan dan situlah rempah ini punya nuansa yang luar biasa punya semangat disitu tapi juga ada kemesraan jadi cocok Ibu Radha menjadikan romansa begitu karena disitu ada keasikan disitu ada kemesraan marilah kita bangun dunia ini dengan kemesraan seperti kata sebuah lagu janganlah kemesraan itu cepat berlalu demikian terima kasih kelas perhatian Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ya Ya suara saya sudah terdengar ya baiklah luar biasa ini paparan yang disampaikan oleh Bapak Susanto Sudi yang berangkat atau berpijak dari romansa rempah Jawa ya seperti tema webinar kita di seri yang pertama kali ini romansa ya mengandung unsur nostalgia memori kemudian kehangatan itu tadi ya baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia dua narasumber sudah menyampaikan paparannya dengan sangat menarik dan untuk paparan yang baru saja disampaikan oleh Profesor Doktor Susanto tadi kita harapkan semoga perjuangan untuk menjadikan jalur rempah ini sebagai jalur budaya kehangatan untuk membangun peradaban dapat terwujud sejumlah pertanyaan juga sudah muncul ya di fitur chat yang ditujukan kepada Bapak-Bapak dan Ibu narasumber nanti akan kami pilih akan dipilih oleh Panetia ya dan bagi nanya yang terpilih akan berkesempatan untuk bertanya secara langsung dan mendapatkan door prize menarik dari BPNBDIY baiklah Konco Budoyo kalau tadi kita sudah mengetahui perkembangan pelabuhan dan bagaimana perdagangan rempah ditinjau dari perspektif Maritim sekarang Anda pasti penasarankan bagaimana keberadaan rempah sebagai komoditas penting tersebut terkuat melalui relief prasasti dan naskah saatnya kita dengarkan paparan dari Mas Rendra Agusta peneliti di Serada Institut dengan judul mencari rempah pada masa Jawa kuno dipersilakan Mas Rendra waktu untuk paparan 15 menit terima kasih paparan saya sudah terlihat ya suara dari Mas Rendra kalau dari tempat saya kurang jelas terdengar oh iya iya oke coba lagi terpaksa sudah terdengar dengan jelas belum belum jelas itu Mas Rendra apakah sudah terdengar iya saya sudah sudah ya iya baik dipersilakan Mas Rendra sudah volumenya sudah terdengar ya terima kasih atas waktunya Ibu Ratna kemudian Pak Tafib Prof Susanto Yudi dan ya makasih jadi ini sebenarnya saya akan ke ruang yang lebih sempit daripada paparan Pak Tafib tentang Semarang dan jadi sebenarnya beliau berdua cukup mewakili jalur rempah dalam skala besar saya pikir tulisan tentang Cilacap itu juga cukup menarik dibaca terkait rempah-rempah yang ada di di posisi selatan dan Pak Tafib melakukan posisi utara saya mungkin akan yang mengambil tengah-tengah saja baiklah saya akan fokus pada ruang yang saya batasi terkait dengan rempah karena ada banyak masih ada banyak banyak sekali definisi yang belum selesai apakah kita mau menamakan jaring rempah atau rempah zone atau jalur rempah tapi yang selesai kita berangkat dari rempah itu sendiri saya mengambil batasan esensialnya dari segmen 2005 itu bagaimana rempah itu terdiri dari beberapa hal berkait biji-bijian kemudian buah-buahan akar dan lain-lain kemudian untuk waktu karena saya mengambil ruang jawa kuna saya akan hanya mengambil abad ke-7 sampai ke-15 dan abad ke-16 ke-17 pada masan tansisi secara khusus maskan-maskaf di kawasan Prabu-Prabu kemudian untuk spasial dan materialnya saya hanya mengambil di kawasan Jawa Tengah Resimu Jakarta dan Jawa Timur walaupun memang ada text yang terkait Jawa Kuna yang ada di Sunda dan ada di Bali berikut juga beberapa relif yang mendukung text rempah pertama kali saya temukan dalam ketahuan Ramayana ini sebagai naskah Jawa Kuna yang paling awal dan paling memenuhi standar penulisan jadi transformasinya adalah dari Sanskrit Jawa Kuna kita bisa menemukan di Sarga ke-26 jadi ini pada bagian akhir dari kisah Ramayana disitu diceritakan bahwa dalam sebuah pertemuan di Rama dan Laksmana dan di sana itu dia selesai acara kemudian disitu beberapa pejabat akan kembali Madag tanda rakyat menembah melitomuli akan pulang kemudian disitu ditemukan raja itu apa ya bahasa padantan kadan jadi dia mau pulang atau tidak bahasa Jawa itu bucak-bacak itu karena ada buah-buahan ada kubu kambing kemudian ikan dan sempalan rempah-rempah jadi ada beberapa makanan yang terkait dengan rempah-rempah itu teks pertama terkait rempah dalam kasanah kesusastaan Jawa Kuna yang saya temukan nah Jawa Kuna ini kemudian di diadopsi dan cukup terkenal di di dalam dijadikan sebuah relief di kompleks Sani Prambanan Bapak-Ibu bisa meresani dan beberapa relief ini juga memang merakum beberapa tumbuhan terkait rempah-rempah itu sendiri ini pertemuan jadi kemudian selain Prambanan kita juga bisa melihat cukur budur ini cukup banyak cukup banyak di laki-laki oleh teman-teman Balai Pasar Pasit dan teman-teman Liti setidaknya ada 33 tumbuhan dan salah satunya yang sangat jelas adalah buah pinang pinang ini selain selain digunakan untuk kebetupatan itu juga untuk pewarna pakaian jadi kenapa saya memilih pinang sebagai rempah-rempah karena definisi di awal tadi rempah-rempah juga terkait dengan pewarna macam-macam terkait makaian kemudian terkait dengan makanan dan lain-lain kemudian pada waktu ekspansi pertama ke Jawa Inggris kemudian kraput dan rombongannya dia mencatat beberapa studi tentang buru budur dan dia membandingkan dengan data-data yang ada data memang pinang pernah di ekspor ke Cina pada tahun 1240 dan 1342 masih ini ini juga sangat menarik jadi jauh sebelum kita menyuplai rempah-rempah itu ke Eropa sebenarnya kita punya jalur tersendiri ke Cina pada waktu kemudian di dalam Korawastrama juga ditemukan adanya pinang ada relief masih di buru budur ini juga pohon pinang jadi dari sisi ikonografis sebenarnya kita bisa belajar banyak dan itu bisa dikembangkan pada relief yang lain kemudian selain tumbuhan sebenarnya kita bisa mengacu pada makanan beberapa makanan yang tercantum di buru budur itu adalah makanan jadi dan kita sebenarnya bisa membandingkan sebenarnya apa saja makanan yang dibuat dan apa pembuatnya pasti salah satunya juga terkait dengan rempah-rempah ini juga bisa dikembangkan sebagai uang kemudian nah ada beberapa hal penting dari dari buru budur ya misalnya terkait fauna jadi kalau kita bicara tentang rempah itu kan selalu terkait dengan Indonesia bagian timur dan pasti terkait dengan hubungan salah satu hubungan yang menarik saya temukan adalah fauna khas walasea yang juga juga direlifkan di candi buru budur ini juga memperkuat ya bahwa kita punya relasi kuat dengan Indonesia timur pada masa masa abad ke 9 ke 8 kemudian di buru budur pada bagian relivoy tafistara kita bisa menemukan 63 tumbuhan ini yang terakhir dipublish oleh penerbasi dan teman-teman lagi ada beberapa yang menarik misalkan pacar Cina ya ini sebagai penambah aromateh kemudian pengiri pebakan asam jawa ini juga ditemukan dalam reliv loy tafistara misalkan ini ada tumbuhan asam jawa ini juga komunitas yang cukup besar dan endemik jawa ini juga menarik kita perhatikan nah sebenarnya loy tafistara juga tidak bisa lepas dari loy tafistara sutra sebagai prototip awal sebagai acuan awal para pembuat reliv itu melakukan itu di dalam tafistara Muhyena sutra kita bisa melihat beberapa tumbuhan yang kemungkinan khas khas ini bisa misalkan bunga paleng kemudian jembakau sedangkan yang di India kita bisa menggunakan minyak kemudian beralih ke masa Jawa Timuran di janji penataran pun pinang juga mendapatkan ruang yang khusus banyak sekali candi-candi salah satunya di candi penataran dengan jelas dia melukiskan di candi jago ada di candi bahkan di candi supus ceto yang ketode majabat akhir kita bisa melihat pinang selalu menjadi tumbuhan yang punya ruang dan tempat yang khusus dalam masyarakat Jawa pun selain ikonografis dari belif kita juga bisa melihatnya dalam tasasti dalam tasasti beluluk dua ini tasasti sekarang disimpan di museum nasional ada komoditi perdagangan terkait dengan sahang sahang ini lada cabai dan kemukus saya tidak tahu kemukus ini apa mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan juga sebenarnya barang yang diperdagangkan apakah juga terkait dengan rempah-rempah nah ini membuat 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 kita tahu ya bahwa sampai dengan pada masa majabat perdagangan semakin semakin besar karena ada komoditi-komoditi tertentu yang dikembangkan di Jawa saya pikir adanya perkebunan lada yang kita tahu beberapa orang hanya tahu ada di Banten kemudian ada di beberapa tempat di Indonesia tapi sebenarnya sejak masa prakolonial pun kita bisa menemukannya di di dalam proses tip dulu ini ada beberapa penafsir misalkan Pak Haji Sidomulia itu penafsir dulu ini ada di awasan Sidor Jawa sekarang ini juga perlu kemudian dalam negara kertagama ini juga disebutkan bahwa ada beberapa ini ada beberapa komoditi rempah yang terkait dengan perdagangan itu ada merica ada kalar asam buah-buah asam kemudian ada kesumba juga ini juga menarik dipahami bahwa Pak Panca menuliskan teks ini ketika dia melakukan perserangan ke Jawa Timur dan menemukan beberapa bandar itu memiliki memiliki komoditi komoditi merica dan kesumba jadi ini di masa Majapahit juga ditemukan komoditi komoditi yang yang sudah cukup besar kemudian di dalam Bumakawiyah juga mencatat adanya Kapulaga juga sebagai rempah yang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Mining Kukus Ikang Kapur Kapulaga Garu Baleman Ikang Nambas Jadi dia Kapulaga ini kemudian dicampur dengan Kapur Kapur Sirih digunakan untuk kehidupan sehari-hari obat-obatan dan lain-lain nah kemudian saya melangkah ke pada abad ke-16 ke-17 dimana sebenarnya secara kekuasaan Jawa sudah berpindah pada masa Mataram Islam setidaknya naskah-naskah Merabu Merbabu ini berada di tentang masa Al-Daret yang mengkurat 1 sampai dengan Kartasura tapi di pegunungan di Daring-daring Merabu Merbabu itu banyak di naskah-naskah masih berkulisan Aksara Jawa Kuna dan terbahasa Jawa Kuna dan ini bisa diperluas sebenarnya tidak hanya di Merabu Merbabu karena beberapa yang di Kolofon tercantum ada di Wilis kemudian di Gunung Lawu dan di Gunung Ungaran di Gunung Telomoyong jadi agaknya setiap pegunungan pada masa akhir Majapahit masih menyimpan saksisi tulis yang terkait Jawa Kuna salah satu naskah terkait naskah Meratu Merbabu ini terkait dengan pribempa dukunan jadi naskah-naskah obat yang dia juga menyimpan beberapa komodirempah di sana misalkan adas jadi tambah tulis adas pipis jadi obat untuk tulis dari biji adas kemudian dipipiskan kemudian ada juga jahe tambah kawaya sembung di jahe kepuh mentah dimakan jadi jahe dan kepuh dan biji buah kepuh mentah kemudian dimakan ada juga kunyit pesaran uyah kunir kemudian rajah karena ini kita berbicara masyarakat tradisi Jawa Kuna pengobatan juga terkait dengan tradisi rajah jadi rempah-rempah memang benar seperti itu Prof Tanto tadi bilang bahwa ini bukan hanya komoditi tetapi ada ruang hidup yang besar karena rempah-rempah digunakan sehari-hari juga berkelindian dengan tradisi spiritualitas masyarakat di pegunungan pada abad ke-16-17 ini juga menarik kita perdalam kemudian ada Bengle ini juga salah satu tumbuhan yang cukup cukup banyak banyak di Jawa kita temukan sampai ke Tator Sunda dan Jawa Timur dan lesu kulaka ini beli beli itu bengle namalai layak uyang sama lagi wedak nah jadi itu ramuan digunakan untuk lesu selain Mas Rindra waktunya dua menit lagi terima kasih selain itu juga paremban merangur babu dia menyebut dengan trikatuka ini komponen otabocah sawanan sempukukuh na trikatuka jadi kalau ada orang yang kena sawan dia diberi katuka kemudian dengan mantra om jokta kang sawan kabah apu babawan angas jadi ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengobati sawan nah trikatuka ini campuran cabai lada kering dan jahe kering nah ini juga menarik kemudian dalam disertasi ibu kartika setiap latihan kita juga bisa melihat bahwa kehidupan masyarakat abad ke-17 ya di larang merabu kita bisa melakukan desa-desa itu sudah menanam rempah-rempah jadi misalkan hadun jawa jadi jalur kakandah jahe jarak jahe dan sun dan seterusnya jadi itu masyarakat penghubungan di abad ke-17 juga mencantumkan jadi keadaan desanya juga selain pesawahan dan tanaman patargalan juga yang menanam rempah-rempah saya pikir itu sebagai simpul awal ya pengembangan studi terkait filologi dan arkeologi secara khusus teks ikonografis bisa menjadi salah satu pengembangan kajian komoditi dan jaring rempah prakolonial di Minsantara ini saya pikir masih banyak ruang ya yang belum terpecahkan karena memang studi ikonografis dan filologis ini memang dari studi yang apalagi untuk studi Jawa Kuna Sapi KDED di desa masih sedikit sekalian pemirat itu juga memberi peluang kepada teman-teman yang tertarik mengambil tentang waktu ini saya pikir terima kasih Mbak Susan saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Mas Rendra untuk paparannya tentang mencari rempah di masa Jawa Kuno banyak sekali tadi dokumentasi foto-foto rempah-rempah yang ditemukan di dalam naskah relief maupun prasasti Anda ingin bertanya kepada Mas Rendra kemudian Pak Tafib atau Pak Susanto atau juga kepada Ibu Ratna langsung saja ketikan di fitur chat dengan format yang sudah dituliskan oleh Panitia di situ nanti kepada para penanya yang terpilih akan bisa langsung bertanya dan mendapatkan doorpress menarik dari Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Y. Nanti sesudah paparan keempat narasumber kita akan buka sesi tanya-jawab sekarang saatnya kita dengarkan paparan materi dari peneliti utama dan kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurhajarini M.Hum dipersilakan terima kasih Mbak Susan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali saya nah oke mungkin saya akan cepat Mbak Susan jadi terkait dengan apa yang sudah dilakukan atau apa tugas fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Sudah sudah banyak yang disampaikan dari tiga narasumber yang paparan dan substansinya sangat keren dari Pak Taveb Prof. Santo dan Mas Rendra mungkin langsung sedikit dari saya terkait dengan tugas fungsi yang dilakukan oleh BPNPDIY terkait dengan jalur rempah yang tadi sudah saya sampaikan juga ini menjadi program prioritas dari Kemdikut lanjut minta tolong mas oke cepat aja ya lanjut intinya adalah program ini didorong untuk bisa merekonstruksi budaya rempah yang ada jadi interaksi budaya seperti yang tadi disampaikan Prof. Santo jalur rempah ini meninggalkan jejak budaya yang sampai sekarang kemesraan dan kehangatannya ya Prof terus bisa di sehari-hari ini kita selalu sebenarnya akrab dengan rempah-rempah itu sendiri tetapi kadang karena merasa sudah sehari-hari kita terbiasa dengan rempah kadang-kadang menjadi tidak surprise menjadi tidak oh ini ternyata ada hal ada banyak hal dari rempah itu sendiri jadi peradaban atau budaya yang terbangun dengan adanya rempah ini sebenarnya sangat banyak jadi yang diharapkan dari program ini adalah mendorong perekonomian yang tadi juga sudah disampaikan Pak Tafeb mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat benar ini Pak karena dengan kembali menguatkan kembali membuat kesadaran pemahaman maka tentang rempah maka akan didorong perekonomian atau ekosistem yang terkait dengan rempah ini juga akan bangkit para wisata Pak Tafep yang tadi ternyata di daerah Ngobo Ungaran Barat ada perkebunan pala baru dengar juga Bapak terima kasih banyak informasinya Ungaran Barat yang selama ini kami ketahui kopi coklat jadi ada di daerah Ungaran leres kata perkebunan itu ternyata ada pala juga dan untuk penguatan diplomasi budaya ini jejak budaya rempah dan ini juga terus kita dorong diplomasi budaya nanti terkait dengan tugas fungsi kami yang intangible culture kemudian munculnya industri kreatif berbasis rempah inilah yang juga harus ditumbuh kembangkan agar keberlanjutannya tetap terjaga fokus kegiatan memang tidak sana tetapi yang tadi jadi terkait dengan rekonstruksi ini yang dilakukan antara lain adalah pencatatan perlindungan dari CB dan BBTP yang ada jadi ini ada dua direktorat yang mengampu tentang kegiatan itu dan pengembangan sudah pasti semua usulan yang terkait untuk warisan budaya baik di tingkat lokal nasional maupun yang UNESCO harus dilengkapi dengan studi apa namanya ya studi teknis studi intinya adalah dokumen yang itu basisnya adalah riset tentang rempah dan ini ada di direktorat ranahnya tetapi yang di kami juga ada beberapa kegiatan yang kami lakukan terkait dengan rempah walaupun tidak melulu judulnya dengan judul rempah lanjut oke selanjutnya ini ini biar mas rendra tadi lanjut lanjut ya mungkin sumber-sumber dari ini yang agak awal jadi yang tadi sudah di jaman prakolonial kemudian apa yang ada di naskah kuno dan ini masa kolonial kami temukan beberapa sumber terkait dengan perdagangan rempah yang tertuang di dalam foto ini di Jawa dan di Jogja pasar Beringarjo kalau Bapak Ibu di Jogja mungkin bisa ditemukan masih kondisinya berubah tentunya tetapi ini ada di posisi sebelah timur dari Los-Los yang ada di pasar Beringarjo itu pusat apa jamu rempah begitu lanjut ada ada sebuah karya atau apa ini namanya tempat untuk menyimpan jamu botean ya kalau kita menyebutnya di Jogja disebutnya nanti ini ada laci-laci-laci dan biasanya ini juga dipakai untuk tempat jamu-jamu yang dari rempah lanjut lanjut penelitian budaya ini terkait dengan tugas fungsi kami di unit pelaksana teknis dari dirjen kebudayaan lanjut jadi kami melakukan kegiatan kajian penelitian juga dokumentasi ini salah satunya adalah kajian dan inventarisasi kajian maupun pendokumentasian tentang karya budaya atau juga maestro nah karya budaya ini kaitannya adalah dengan 10 obyek pemajuan kebudayaan dan disana ada kuliner kemudian ada seni pertunjukan kemudian juga ada ada tradisi ada permainan lanjut yang itu banyak yang berkaitan dengan kekayaan rempah dan yang pencatatan warisan budaya yang kami adalah yang intangible culture ini menjadi program prioritas juga dari dijenbud dan penguatan untuk jalur tadi jalur-jalur apa titik-titik budaya rempah simpul dan jalur dari budaya rempah dari jalur rempah inilah yang sekarang juga menjadi sebuah keharusan ketika nanti diusulkan ke UNESCO jadi harus bisa melihat jejak yang ada dan yang sudah dilakukan oleh BPNBDI yang ada di pantai utara Jawa jadi kami sudah memiliki catatan 546 ini dari berbagai obyek pemajuan kebudayaan kalau di dalam form maka kami akan mengikuti form yang ada di UNESCO jadi ada 5 domain yang ada dan diantara itu 247 ini belum semuanya karena terus setiap tahun kita memiliki kegiatan ini dan tentunya yang BPCB akan dengan jagar budaya yang ada yang tadi banyak disampaikan Pak Tafib juga yang Kota Lama atau Prof. Santon yang tadi yang CB tentunya akan masuk di BPCB dan kemudian toponimi dan sebagainya kemudian karya budaya yang lain akan masuk di kami walaupun pemisahannya sekarang tidak sangat caklek karena akan bergandengan tangan kami untuk terus menggali mencatat kemudian penelitian tentang potensi budaya yang ada di wilayah kerja kami di Dijateng Jatim lanjut bagian masih sama dengan yang tadi ya mungkin akan langsung fokus ke beberapa karya budaya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional dan itu kaitannya disana banyak apa tersimpan atau banyak mengandung interaksi budaya sistem pengetahuan keterampilan tradisional yang itu berkaitan dengan rempah salah satunya ini saya mengambil contohnya yang di Tuban mungkin nanti Pak Tafib juga saya akan sampaikan yang di Jawa Tengah nanti bisa diprotes Bapak ini Jawa Tengah nya mana contohnya langsung Bapak nanti ini batik kerek sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan di dalam sistem pewarnaan yang lama ini memakai warna-warna alam dan sistem pengetahuan masyarakat tentang mengolah kekayaan alam untuk pewarna ini juga menjadi salah satu yang sangat unik tadi saya mau mencari batik kerek yang motifnya Jinjang jelas sangat terpengaruh oleh budaya Tionghoa dan itu masih diproduksi sampai sekarang ada di Tuban dan sejak awal Tuban daerah yang sangat terbuka karena pelabuhan utamanya dulu di Majapahit di Tuban kalau nanti meleset minta tolong Prof. Santo ini Tuban Gresik Jepro Kambang Putih yang dipakai untuk masuk atau alur perjalanan dari laut menuju ke darat ada di Tuban dan sehingga meninggalkan jejak budaya yang sangat kental di Tuban ada Tionghoa kemudian juga ada ada motif batiknya yang kijing miring ini juga sangat unik sangat khas ada di Tuban kemudian ini baru salah satunya karya budaya yang ada di daerah sana tentunya masih banyak lagi contohnya kemudian sanggring ini di daerah Gresik besok kita seri webinar yang kedua itu akan khusus membahas kuliner dan salah satunya nanti juga dari komunitas sanggring yang ada di Gresik ada berbagai daerah yang memiliki karya budaya yang namanya juga sanggring agak berbeda atau berbeda bahkan waktu maupun konteks sejarah sosial budaya yang membentuk karya budaya tersebut jadi sanggring yang ada di Gresik ini dilakukan pada bulan Ramadan dan kuliner yang ada ini sangat erat dengan atau kaya dengan rempah-rempah khususnya kapolaga yang untuk masakan ini juga berbagai daun-daunan ada daun salam dan sebagainya juga dipakai untuk memasak ini dan ini memiliki makna untuk kesehatan jadi ceritanya pada masa lalu di daerah itu terserang penyakit itu pageblok seperti sekarang mungkin banyak yang sakit dan kemudian oleh Sunan Dalem ini putra dari Sunan Giri disuruh membuat masakan yang bahan utamanya adalah ayam dengan bumbu-bumbu rempah salah satu yang sangat kuat di sana jintan dan kapulaga lanjut sanggring menikah gresik lanjut nah ini batik yang ada di motifnya kapal kandas ini banyak ada di lasem sarap ya bapak atau juga di semarang kapal kandas jadi masyarakat setempat mengambil apa yang ada di lingkungan dituangkan di dalam motif-motif yang ada di samping itu juga jadi ada sudah pasti ini ada dari pelabuhan dari laut kapal kandas kemudian apa ini tumbuh-tumbuhannya juga oh dampu awang kalau yang di dari sumber yang kami lihat oh kudus ini maaf tadi disebut parijoto Sleman juga punya parijoto yang baru-baru ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional adalah jamu jamu jadi kita menyebutnya secara umum jamu kalau mau dibagi-bagi ini atau menurut ada banyak sekali jamu mungkin yang tadi di naskah kuno yang tadi mas Rendra sampaikan itu juga ada banyak mungkin ramuan yang terlahir dari rempah-rempah dan jamu ini diusulkan bersama DIY jateng jatim saya 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 agak lupa entah jatim atau jateng yang sudah ada perda agar di setiap hotel itu menyediakan minuman yang dasarnya adalah rempah loraskah Pak Tafib di jateng sampun konten nanti mungkin Pak Tafib akan bisa membantu atau kalau pun belum maka ini akan didorong agar terus terjadi penguatan untuk budaya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional lanjut soto kudus dan soto atau soto kerbau disebutnya ini juga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional dan oke dari apa yang tampak di sini ini yang di bawah kalau tidak salah nasi gandul ya iya bu itu nasi gandul oke nasi gandul ini dari pati iya dari pati Pak Parianto hadir ini kaya sekali dengan rempah-rempah yang ada dan ini yang tadi Prof Santo sampaikan jelas menghangatkan dan penuh kemesraan ini iya kan besok kalau mampir ke sana kita bareng-bareng makan nasi gandul Pak Santo ke kudus Pak Tafib sebentar ke arah lanjut ini yang kemarin ini belum masuk menjadi warisan budaya nasional tetapi ini juga basisnya adalah dari rempah kalau di DIJ ada wetang wo itu komplet segala macam ada di sana dari secang dari jahe daun salam kemudian kunir kayu manis komplet yang di wetang wo yang di DIJ kemudian lanjut ubacara adat meron ini kembali di parti jadi pertautan budaya juga tampak sekali walaupun kegiatan ini untuk atau dilakukan pada hari maulid nabi tetapi dari meru yang ada kemudian apa yang menyusun disusun menjadi meru ini juga kaitnya dengan apa budaya yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dan banyak sekali yang itu terkait dengan rempah lanjut mas hoiki ranahnya mas rendra lanjut rumah adat kudus ini juga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional mengapa saya berbicara tentang ini karena salah satu yang tadi prof santol sampaikan understanding yang untuk studi tentang kalau untuk diusulkan UNESCO maka kekayaan budaya yang ada di daerah setempat ini harus terus digali dan itu di sepanjang atau di semua daerah untuk penguatan usulan jadi inventarisasi karya budaya baik benda maupun tak benda ini menjadi salah satu dasar yang harus dilakukan baru kemudian adalah studi yang lebih lanjut tentang risetnya dan kekayaan budaya dari tiap-tiap karya budaya yang ada di setiap wilayah ini patut atau terus disosialisasi agar semua masyarakat komunitas memiliki pemahaman memiliki pengetahuan atau tentang apa yang sudah dihasilkan jejak budaya yang dihasilkan dari perdagangan rempah yang pada masa lalu sampai sekarang masih terus ada jadi yang termasuk arsitekur dari rumah adat kudus ini ada banyak sekali percampuran budaya di sana ada Persia atau Islam kemudian Tionghoa atapnya ternyata bentuknya adalah atap pencul yang itu khas Tionghoa dan juga kekayaan atau sistem pengetahuan yang ada di dalam masyarakat setempat lanjut Bu Ratna waktunya kurang dua menit lagi nge non sewo oke kalau satu-satu maka akan banyak sekali jadi yang bisa saya katakan adalah yang dilakukan BPNBDIY terkait dengan tugas fungsi adalah pencatatan warisan budaya yang pertama yang pertama dan kemudian ada penelitian ada beberapa hasil kajian dari BPNBDIY dan yang lain adalah sosialisasi dan juga kami membuat film dokumenter jadi pengembangan dan pemanfaatan BPTP dari jalur rempah inilah yang nanti diharapkan mendorong dan terus meningkatkan penguatan ekosistem budaya daerah yang berkelanjutan juga ekonomi lokal yang berkelanjutan dan penguatan budaya nasional untuk nanti terus ke UNESCO langkah pertama yang dilakukan pada tahun ini kebanyakan masih kepada yang pertama inventarisasi dan penelitian juga adalah sosialisasi awareness membangun kesadaran baru tadi pemahaman yang tadi Prof. Santor dan pemaknaan ke depan memang ini memacu untuk tumbuhnya ekonomi kreatif dari budaya rempah yang ada dan tentunya ekosistem menjadi terbangun dan kesejahteraan masyarakat diharapkan terdorong terangkat dari budaya rempah yang sekarang digalakkan untuk di semua tempat di Nusantara Matur Nuun itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti jika masih banyak hal-hal yang kita lakukan di tahun ini dan beberapa tahun ke depan Matur Nuun Mbak Susana saya kembali Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Ibu Ratna untuk paparannya mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY khususnya dalam jalur rempah ini sosialisasi untuk meningkatkan awareness dan juga pemahaman mengenai jalur rempah ini sekaligus penjelasan dari Ibu Ratna tadi menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya Eko Dhani Setio dari SMA Negeri 1 Waru Rejo sudah terjawab ya pertanyaan yang disampaikan di kolom chat yaitu langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BPNB DIY dan secara umum pemerintah untuk menjadikan jalur rempah ini sebagai warisan dunia nah terima kasih Ibu Ratna sebagai narasumber keempat dan sekarang saatnya kita untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab beberapa penanya sudah kami seleksi dan penanya yang pertama kami berikan kesempatan untuk Bapak Aji Putra Bayu ya silahkan Pak Aji untuk membuka mic dan juga videonya dan bertanya langsung kepada Pak Tafib Mas Aji sudah siap? Siap ya suaranya sudah jelas terdengar silahkan sampaikan pertanyaannya kepada Pak Tafib siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertanyaan ini saya tunjukkan untuk Pak Tafib sebelumnya saya dari Rembang Bapak Jawa Tengah kalau dari Semarang dua jam setengah ke timur deketnya Tadi Bapak membahas tentang Pelabuhan Semarang dalam keeksisannya di masa lalu nah ketika kita membicarakan Semarang lepas dari berbagai pelabuhan-pelabuhan penting yang dulu jauh sebelum Semarang lebih terkenal dan dijadikan pelabuhan sentral pada masa VOC pertanyaan yang masih terbayang dalam benak saya itu apakah Jalur Pantura dalam hal ini itu Pelabuhan Demak Pelabuhan Juana Pelabuhan Tayu Pelabuhan Kudus dan Pelabuhan Rembang sendiri itu apakah ada keterkaitannya pada masa perdagangan dulu dan ini setelah berlalu karena terdapat sedimentasi itu kenapa kok ditinggalkan gitu Bapak terima kasih iya pertanyaannya sudah dapat ditangkap dengan jelas terima kasih Mas Aji dari Rembang Pak Tafib sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Mas Aji terima kasih Mas Aji bisa dengar suara saya Mas Aji Putra Bayu bisa Pak Mas Aji bisa mendengar suara bisa Pak oke selamat siang Pak Tafib ya bertanya jadi pemerintah kota Semarang ini saat ini sedang melakukan karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah sama dan kemarin FGPD yang pertama dilakukan di Kudus kemudian yang kedua di Pati besok kita di Rembang terakhir nanti di Semarang akan ada empat kekalian ini yang pertama menginformasikan Mas kita bagi bahwa untuk yang ditanyakan tadi jalur-jalur yang dulu disalui dari daerah timur sampai melewati Keke Semarang ini tentunya jalur-jalur daerah ini sampai sekarang termasih berkait dengan jalur makanya kita di dalam ini nanti sudah ada kesepakatan akan melaksanakan kegiatan bersama mengenai jalur Pai nanti kita berkontribusi memberikan pasukan kepada kami nanti kita kapan nanti ke Kerembang nanti terakhir nanti jika ada kegiatan di jalur akan melaksanakan event bersama dan membuat event bersama yaitu dari Kemarang Rembang Kemarang Kemak Patin Kudus dan lain sebagainya termasuk Rembang nanti akan membuat event yang nanti mungkin tempatnya akan bergantian nanti bisa dikabekan dana tadi hal-hal yang terkait dengan perusahaan kempah seperti Kota Semarang juga sudah dimulai mungkin di Kota lain juga ada untuk welcome drink di kita menggunakan jamu kemudian juga besok kita juga memperlai perusahaan untuk yang Semarang sini ini museum Semarang Semarang dulu ini yang akan datang menurut kita rintis karena pandemi kalau satu ini sudah di ini sempatnya sudah ada di daerah Semarang Semarang di bubaan ini nanti kita akan dengan kegiatan event-event yang ada mengait jalur empah ini kita juga sudah melakukan kejian-kejian kemarin juga boleh peletarian jawa tengah kejian-kejian kejian-kejian termasuk di kentarisasi dan juga dengan penggiatan daerah kawasan daerah 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 kejian-kejian budaya untuk Semarang ini kita lakukan terus jadi nanti nanti barangkali atau kalau pas ada kejian-kejian yang di lagi di bagian pembang nanti mungkin kalau kita sudah untuk untuk memberi makhluk makhluk jadi pertanyaan panjeraan tadi jalur yang dihukumkan antara daerah dalam Mataram tadi jadi itu menyambung dari teman lalu dialihkan kemarin ini ada masih ada jadi jadi apa artemat artematnya di pelabuhan yang saya sampaikan tadi juga masih ada seperti Marabuntah itu kalau Tindak Semarang di pelabuhan itu ada itu masalah pendanggalan jadi pendanggalan kalau Marabuntah kalau itu tempatnya tinggi dulu kan dipakai pelabuhan waktu itu sekarang dipakai matam jadi tempatnya agak tinggi dan ini pendanggalan pendanggalan ini yang membuat dulu para pendanggang itu terus tidak mau hampir ke labuhan kemarin dia langsung ke sekreti ya mas aja ya sebentar ya terima kasih Pak Tafib untuk penjelasannya semoga Mas Aji sudah jelas ya mengenai jawaban dari Pak Tafib tadi dan penanya berikutnya itu ditujukan kepada Prof Susanto kepada Mas Putra Arma Mas Putra Arma A Putra Arma dipersilahkan untuk dapat bertanya langsung baik terima kasih Mbak atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya pada Prof Santo ada tiga pertanyaan Prof pertama bagaimana kita mempopularkan space route ke generasi bunda atau milenial yang tentunya mungkin kita harus pakai budaya populer yang kedua bagaimana kita melihat kita saya melihat dari perspektif sejarah publik banyak kalangan masyarakat kita masih kabur apa saja yang masuk kategori rempah-rempah ini dan pemanfaatannya baik secara bahan dapur sampai pemanfaatannya sebagai obat-obatan dan yang ketiga mungkin perlu adanya pemetaan komoditi rempah khas dari daerah mana saja dan di ekspor kemana saja dan juga kita jangan memungkiri adanya rempah yang masuk ke Indonesia melalui impor yang nanti kita bisa petakan dan kita ajukan secara detail dan menarik ke UNESCO mungkin seperti itu saja terima kasih ya terima kasih mas putra sekalian ini ya prof santo ada pertanyaan dari ibu ini ini bertanya tentang jalur rempah terkait dengan jalur perdagangan di pesisir bagaimana dengan jalur rempah di pedalaman jawa dan bagaimana rempah diperdagangkan di pedalaman jawa apakah prof santo sudah siap untuk memberikan jawaban dari pertanyaan mas putra dan juga ibu eni iya prof santo iya baik sambil menunggu ya jawaban dari prof santo saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Warindarsono dari komunitas Salatiga Heritage selamat siang Pak Warindarsono silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung untuk Mas Rendra Agusta iya selamat siang iya selamat siang bisa didengar videonya sudah dimunculkan oh iya mohon maaf saya baru yang pertama selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama ini sebenarnya saya mau nanya tapi bingung ke siapa mungkin ke ibu ini ya ke ibu siapa ibu Ratna atau Mas Rendra karena tadi disampaikan yang pertama untuk ibu Ratna mungkin yang pertama seberapa besar apakah apakah ada nantinya ke depan itu dari BPNP 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 akan mungkin mengajukan materi tentang rempah-rempah ini untuk diajukan ke kurikulum nasional untuk apa namanya untuk mungkin pendidikan jenjang SMP atau SMA sebagai salah satu sistem yang dapat menunjang perkuatan nilai warisan budaya jalur rempah yang kedepannya kita yakini pasti akan semakin besar arti pentingnya sehingga kita perlu memperkuat ya semacam brainwashing kepada para penurus bangsa yang nanti akan menjadi generasi penerus dan generasi yang akan mempertahankan bahkan mungkin mengembangkan cita-cita salah satunya tentang budaya atau tentang jalur rempah ini itu yang pertama yang kedua kepada Mas Reindra pada naskah Merapi Merbabu kita terdapat naskah pengobatan padukunan yang menggunakan rempah-rempah sebagai proses pengobatan yang dipadukan dengan rapalan-rapalan atau doa-doa atau bahkan raja-raja tertentu nah terkait dengan hal tersebut apakah maaf bagaimanakah cerita awal murah mereka menemukan metode penggabungan antara rampah-rempah ini dan rapalan-rapalan serta raja-raja sehingga dipercaya memiliki daya magis tertentu untuk pengobatan masyarakat kuno pada masa itu terima kasih demikian mbak pertanyaan dari dan terima kasih kepada narasumber wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih mas warin untuk pertanyaan yang disampaikan kepada dua narasumber yaitu ibu ratna dan juga mas rendra apakah ibu ratna atau mas rendra sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari mas warin ini oke ibu ratna terlebih dahulu terkait kurikulum ya bu ya rempah-rempah masuk ke kurikulum ya dipersilahkan mbak selesai mas warin ya mas warin ya salah tiga heritage yang pertama adalah saya ikut bangga ikut senang ada anak muda yang sudah pasti ini komunitas solotigo heritage dan saya yakin ini juga punya banyak aktivitas begitu dan ketika hadir di sini maka senang sekali terkait dengan apa yang tadi ditanyakan memungkinkan tidak atau mengajukan rempah bisa masuk di dalam kurikulum nasional salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh BPN-BDI dengan Direkturat Pengembangan dan Pemanfaat dan Kebudayaan adalah sekarang membuat konten muatan lokal yang terkait dengan budaya rempah dan ini dibuat oleh semua unit pelaksana teknis yang ditunjuk mohon maaf tadi saya bilang semua tidak semua yang pasti semua BPNB dan BPCB karena ada UPT-nya yang lain museum dan di tahun ini kami membuat untuk komik jadi bentuknya adalah komik ini agar mudah dimengerti mudah dibaca mudah tersampaikan tidak seperti buku ajar begitu tetapi komik membawa pesan atau tetap dengan sebuah edukasi jadi yang kami sasar SMP SMA nanti kami akan diskusikan lebih lanjut tetapi tema atau yang akan kami angkat sudah ada tentang rempah kalau SMP SMA ini mungkin akan mirip ini kalau komik yang SD mungkin yang perlu lebih apa yang perlu kami pikirkan ulang jika itu akan diubah karena akan beda ininya apa materi atau model penyampaiannya jadi itu Mas Warin salah satu yang kami lakukan dan mengapa yang di awal juga Pak Dirjen bilang ini adalah lintas kementerian lintas lembaga karena memang tidak bisa ini diurusi oleh Dirjen Bud sendiri Sudah pasti kalau itu Kem Dik Bud maka arahnya ke pendidikan jadi melalui lembaga pendidikan baik formal maupun informal jadi ini juga menjadi salah satu sasaran nanti penguatan di dalam jalur empah dan di ranah mereka juga lah nanti yang akan dipakai untuk atau anak-anak ini mulai dibangkitkan lagi kesadaran tentang budaya rempah dan jalur rempah juga sejarah tentang rempah dan juga komunitas melalui aktivitasnya juga nanti membangun industri kreatif yang lain adalah yang tadi lewat pendidikan jadi akan disinergikan mungkin di tingkat pusat ini nanti kalau di daerah maka tentu kami akan berkomunikasi dengan dinas terkait karena ada yang langsung ke pendidikan ada yang masih jadi satu pendidikan dan kebudayaan seperti yang di cateng ini pendidikan dan kebudayaan menjadi satu dan itu memudahkan kami untuk berkoordinasi kemudian yang lain juga sosialisasi dalam bentuk film ini juga industri kreatif yang bisa dipakai atau sekarang untuk sebuah pembelajaran atau untuk edukasi untuk sosialisasi dan ini juga dilakukan oleh UPT yang lain kemudian jika itu untuk usulan ke tingkat UNESCO sudah pasti nanti di listnya Pak Prof. Santo akan sangat memahami ini itu semua mesti akan ditanya bagaimana sosialisasi atau ini sampai kepada peserta didik karena jika mandek tidak sampai ke peserta didik ini juga dokumennya masih akan terus disuruh memperbaiki jadi itu Mas Warin dan ini menjadi pekerjaan bersama nanti di beberapa kementerian memang agar bisa terwujud itu dan sistematis berkelanjutan jadi tidak parsial walaupun yang sekarang mungkin masih parsial karena belum diampu oleh apa ya dinas pendidikan kemudian yang lain tadi yang salah tiga yang mana ya yang satu ada lagi yang untuk saya Mbak Susah yang untuk Ibu Ratna yang tadi sudah dijawab waktu paparan yaitu dari Ibu atau Bapak Eko Dhani Setio SMA Negeri 1 tadi sudah Ibu jawab langkah-langkah Warin jadi ada muatan lokal yang itu untuk siswa dan salah satunya tadi memang menumbuhkan pariwisata menumbuhkan ekonomi kreatif dan karena ini rempah basisnya adalah kekayaan hayati maka sudah pasti dengan kementerian pertanian jadi di lintas kementerian tidak bisa kementerian pendidikan dan kebudayaan sendirian terima kasih yang ini mesra ya Prof mesra dan hangat itu kata kuncinya tadi terima kasih Ibu Ratna untuk penjelasannya semoga Mas Warin sudah jelas dan ini kelihatannya pertanyaan untuk Prof Santo cukup banyak bagaimana bagaimana jika kita beri kesempatan dulu kepada Mas Rendra untuk menjawab satu pertanyaan dari Mas Warin tadi Prof iya silahkan iya Mas Rendra sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Mas Warin terkait tadi rempah-rempah untuk obat-obatan dan ada majis itu ya tadi ya silahkan Mas Rendra bisa didengar ya bisa bisa terdengar Mas Warin terima kasih ya pertanyaannya untuk memahami Jawa Kuna ini kan memang membutuhkan pembacaan karena kita enggak hidup di jamannya itu jelas yang kedua memang masyarakat dalam tradisi Merapi Merbabu itu kan berangkat dari tradisi Hindu-Buddha dalam transisinya ke Islam memang ada beberapa naskah Merapi Merubu yang berbahu Islam juga nah saya pikir ada beberapa kesamaan yaitu tentang hal terkait hal-hal esoteris ya pengetahuan pengetahuan khusus yang menjadi pengetahuan kelompok tertentu terkait masyarakat kebenungan itu sendiri jadi bagaimana kok pengobatan selalu dikaitkan dengan mantra-mantra ini terkait sekali lagi pastinya terkait dengan hal-hal esoteris dan ini bisa kita menemukan dalam semua keagamaan dan kondisi spiritualitas masyarakat baik di kebenungan maupun di tempat-tempat jadi ada beberapa hal pastinya itu selalu terkait dengan hal-hal esoteris itu dulu jawabannya terima kasih Mas Warin ya terima kasih Mas Rendra untuk penjelasannya semoga Mas Warin sudah puas ya dengan penjelasan dari Mas Rendra tadi ya sekarang giliran Prof Santo ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Putra Rahma Putra Rahma ada tiga pertanyaan tadi yang disampaikan yaitu mengenai bagaimana memperkenalkan rempah-rempah ini ke generasi milenial lalu bagaimana pemanfaatan dan kelihatannya diperlukan pemetaan komoditas rempah-rempah silahkan Prof Santo juga ada pertanyaan dalam chatting itu ada tiga saya mau sabar saja semua penanya saya terima kasih ada Ibu Kustiani ada Ibu Eni ada Ibu Resmi Niyati ada Mas Putra yang barusan dan di dalam chatting masih ada lagi Ami Anastasia iya glorifikasi ya saya senang sekali ini ini bagus-bagus semua loh ini Mbak Susan kalau mau hadiah ada gak stoknya itu enang Ibu Ratna kelihatannya sudah siap amunisi hadiah bagus-bagus semua ini saya unggulkan begini jadi sejarah tentu yang kita maksud itu sejarah demi masa kini sejarah tentu tentang masa lampau tapi ketika kita pelajari itu artinya pasti untuk kepentingan kita sekarang jadi dulu itu Profesor Nugur Honutus Santo itu waktu pidato pengukuhan guru besarnya itu judulnya sejarah demi masa kini jadi untuk masa sekarang ini sejarah itu punya nilai apa punya manfaat apa gitu ya jadi ini yang mau kita gali nah tadi di awal saya memberikan kerangka katakanlah untuk menganalisis tema yang diajukan Ibu Ratna dari balai ini bagus sekali yaitu kan pertama soal kesadaran nanti ini yang menyangkut pendidikan jadi bagaimana menumbuhkan ya membangkitkan terus membangun kesadaran itu sendiri itu tugas para pendidik saya kira ya karena guru itu punya kemampuan untuk memotivasi kan begitu ya jadi yang bersifat afektif dia itu kemudian bagaimana kita bisa paham itu tentu ini ranah akademik ranah eksplanasi jadi bagaimana menjelaskan bahwa rempah itu penting rempah itu apa saja jadi mungkin jawaban saya akan merangkum itu semua jadi termasuk bagaimana kita petakan itu bagian dari ranah memahami dimana saja dan terakhir Pak Tafif itu kan mengatakan bahwa kepala ada di Semarang sekarang itu kan baru kemudian jadi itulah ada instruksi sejarah jadi masa lampau menjadi motivasi kita menggerakkan kita sekarang untuk melakukan sesuatu yang karena itu bermanfaat karena itu berarti nah disitulah ranah yang ketiga yang saya usulkan dalam konteks ini yaitu pemaknaan kita mau memaknai apa terhadap rempah itu oh dia berguna dia punya nilai tidak hanya nilai jual tapi juga nilai budaya bukan nah itu jadi oleh sebab itu lalu kita tergerak untuk mengapresiasi gitu jadi ini tiga kerangka ini itu yang saya coba untuk memahami atau menjelaskan dan kemudian apa yang bisa kita peroleh dari diskusi ini nah agak lebih detail sedikit barangkali ibu Kustiani itu menanyakan rempah dan perdamaian saya kira emang kehidupan kita ini sebenarnya dua aja kita ingin secure security itu sebenarnya rasa aman sentosa kita punya kosa kata sentosa jangan kita pakai itu itu udah ada sejahtera aman juga disitu di dalamnya tapi juga sejahtera prosperity Pak Tafif sudah mengatakan tadi itu bahwa dengan ini rempah ini kemudian kita bisa ada selling point ya istilah pariwisata untuk menjadikan komoditi ini menjadi apa namanya pengungkit kita untuk bangkit nanti pertanyaan berikut itu ada kaitannya dengan bagaimana rempah itu tidak hanya soal kejayaan bangsa pernah terjadi kemudian juga runtuh kemudian kita mau bangkit lagi jadi ini itulah pelajaran sejarah yang bisa kita peroleh ibu ini menanyakan jauh rempah di pedalaman bagaimana saya kira juga memang ada bagian kita harus memetakan jadi saya setuju dengan mas Putra rempah yang ada di nusantara kita aja dulu coba sudah itu bagaimana hubungan antar pulau sudah itu bagaimana hubungan pelabuhan dengan pedalaman jadi ini semua terajut begitu di dalam apa yang sebetulnya yang men-trigger itu adalah rempah dan rempah sudah kita perlu pengertiannya Jack Turner misalnya itu menyebut sampai 130-an ada lengkuas kunyit jenis itu saja sudah macam-macam banyak sekali jadi kita mau katakan bahwa rempah itu pertama kehangatan kedua itu keragaman karena kita berasal dari berbagai daerah dengan multikultural dengan kebiasaan ada tradisi sampai kulinernya sampai juga tadi apa namanya itu keseniannya Mbak Ratna ini juga saya kira penting menjadi atribut sebab usulan kita itu harus diperkuat dengan atribut apa saja misalnya untuk menggambarkan kehangatan oh ada di dalam gerak tari oh ada di dalam nada lagu oh ada di dalam rasa makanan oh ada apa kehangatan itu ya misalnya dan keragaman dan sebagainya ada di dalam batiknya ada di dalam dan seterusnya nah ini saya senang sekali disebut Bu Ratna tadi ada sekitar 250-an karya budaya itu ada atribut sebetulnya yang nanti kita mau katakan rembah itu punya karakter ini punya ciri ini dan sebagainya jadi misalnya Jung Sarat itu di Lampung juga ada namanya Jung Sarat di Lampung kalau tadi saya dengarnya apa itu Kandas di Lampung itu Jung Sarat karena cerita orang dagang zaman itu itu yang kaya itu memang berdagang jadi sebenarnya kalau mau kaya itu berdagang ini sedikit joke jadi kalau pedagang kaya lumrah karena untungnya banyak tapi kalau maaf ini pegawai kaya itu suka dicurigai korupsi maksud saya mari berdagang sebenarnya bangsa kembali berdagang memproduksi dan berdagang sebab bangsa yang maju bangsa yang berdagang kan begitu jadi lebih banyak mengekspor dagangan begitu tentu kita bisa lewat manajemennya tentu nah apa namanya naskah tadi saya setuju itu digali dan seterusnya dan seterusnya kejayaan bangsa pasti bisa terangkat Ibu Resmiati kalau kita tadi melakukan analisis terhadap tiga ranah yang saya kemukakan saya tidak tahu ini Mbak Susan apakah terjawab semua Mbak Ami terakhir memang kita jangan mengglorifikasi kolonial itulah yang selalu kita ingat kita ingat rempah ingat cengkeh pala itu yang memang dieksploitasi ada yang terjadi berlangsung begitu ya dari interaksi antar kita sendiri lintas budaya kita Nusantara tapi juga lintas budaya dengan orang luar begitu ya kata sah bandar itu kan bukan bahasa Indonesia itu kan bahasa Parsi Dampu Awang tadi itu dari Cina bahasa Tionghoa apalagi misalnya dari Arab angin musim itu musim itu dari bahasa Arab bahkan bahari kita kan mengenali bahari sebagai laut itu kan dari bahasa Arab jadi jelas sekali bangsa ini bangsa yang sangat terbuka untuk sesuatu yang masuk dari luar dan kemudian diolah dihasilkan kembali dalam bentuk-bentuk yang baru jadi itulah saya kira kekuatan kita dan dengan rempah kita ini kita bisa merajut simpul-simpul keberagaman menjadi satu bangsa di dunia ini dengan penginginan bersama untuk damai bersama sejahtera bersama saya kira itu kan tidak ada bangsa yang menginginkan dunia ini akan kiamat untuk karena banyak pertentangan yang kita lakukan jadi sekali lagi kita berharap rempah ini mau kita jual idenya selain tentu saja secara ekonomis itu adalah budaya kehangatan budaya lintas bangsa untuk menyatukan persamaan kita membangun peradaban dunia saya kira itu Mbak Susa iya baik terima kasih Pak Prof. Santo untuk penjelasannya dan ini ada satu penanya terakhir ya saat ini kita sudah jam 12 lebih 7 menit tapi saya mohon untuk penanya terakhir ini karena dia bertanya lengkap kepada keempat narasumber kepada Mas Ibnu Mas Ibnu Rustamaji dimohon dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung Anda sebagai penanya terakhir ini iya Mas Ibnu masih ada di sini halo iya silahkan suara masuk oke sip terima kasih terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya Ibnu Rustamaji dari komunitas Rumah Tua Yogyakarta iya videonya bisa di on-kan Mas oke sebentar terima kasih disini saya akan langsung bertanya kepada tiga narasumber hari ini yang pertama untuk Pak Taufit mengenai tanaman pala yang ada di Ngobo Ungaran itu dijelaskan tadi adalah merupakan pohon pala terakhir dari jejak rempah di Pulau Jawa nah pertanyaan saya adalah apakah pala tersebut merupakan tanaman endemik dari Pulau Jawa atau dibudidaya oleh bangsa Eropa seperti seperti hanya yang di pala di bandai yang datang dari India seperti itu yang kedua untuk Prof. Susanto terkait dengan sejarah maritim itu adakah penemuan terbaru mengenai pelayaran rempah di Laut Jawa atau Laut Makassar entah itu kapal tenggelam ataupun artefak-artefak lain yang ada di bawah air yang kemudian yang ketiga untuk Mas Rendra pertanyaan pertama untuk Mas Rendra adalah rempah masa Jawa kuno selain sebagai komunitas perdagangan tadi juga disebut sebagai jaringan terutama dengan Indonesia Timur nah saya mohon penjelasan bagaimana jaringan yang terjadi waktu itu dengan adanya rempah apakah apa itu kayak semacam tarter ataupun seperti apa yang kedua masih untuk Mas Rendra juga penanaman rempah oleh masyarakat pegunungan saya ambil contoh Merapi Merbabu tadi itu mereka itu sebenarnya mendapatkan rempah itu dari mana apakah mereka beli dari orang orang asing atau mereka memang di wilayah setempat itu sudah ada tanaman pala itu dari pertanyaan saya terima kasih atas waktunya terima kasih Mas Ibnu untuk pertanyaannya kesempatan pertama untuk Pak Tafib apakah masih bergabung dengan kita di sini Pak Tafib bergabung Mbak oh ya ini ada penanyaan dari Jogja ini Pak Tafib Mas Ibnu oke terima kasih Mbak Moderator Mas Ibnu jadi kalau Panjenengkan bermain ke Kabupaten Semarang khususnya di Ungaran ya di Kecamatan Ungaran Barat ini ada perkebunan yang dikelola oleh PTPN 9 yaitu perkebunan Paladingobo ini ini memang kalau Mas Ibnu datang lokasinya itu memang agak di Pegunungan gitu ya jadi Pegunungan Ungaran itu jadi di situ memang tanah di Ungaran itu dikatakan cukup ideal untuk berkebun khususnya menanam pala ini kemudian tadi ditanyakan itu dari mana bibitnya ya bibitnya ini dulu itu dari bandai itu dari Maluku jadi sampai sekarang memang masih terawat bagus jadi barangkali nanti kalau sewaktu-waktu ke sana nanti dilihat aja jadi luas perkebunannya itu cukup luas 166 hektar kemudian hasilnya 2 ton pala ini per bulan dan untuk minyak astirinya 500 sampai 600 liter ini yang dikelola oleh PTPN 9 kemudian Mas Ibnu Matelun terima kasih untuk penjelasannya Pak Tafib jadi tambah penasaran untuk segera ke Ngobo Ungaran Barat berikutnya Mas Rendra tadi ada pertanyaan dari Mas Ibnu dipersilahkan Mas Rendra untuk menjawabnya terima kasih Mbak Susan oke jadi pertanyaannya memang cukup berat karena kalau kita berbicara jaringan itu kan kita selalu selalu urusannya dengan layar jaman di Masa Jawa Kuna jelas itu urusannya perdagangan jadi dia akan menjual kemudian pastinya juga ada barter barang bisa dibaca di beberapa tulisan di Masa Jawa Kuna kemudian untuk masyarakat pergerungan apakah tumbuhan itu didapatkan dari mana sebenarnya itu juga menjadi permasalahan bersama memang betul ya yang dikatakan Niburana tadi kita butuh multidisipil dan rintas badan untuk membicarakan ini secara khusus Merapi Merbabu beberapa tahun terakhir saya bertemu beberapa teman di pengelola Taman Nasional Merapi dan Merbabu memang sampai hari ini Taman Nasional pun belum menetapkan kekasan endemik untuk tanaman-taman pendukung di kawasan Merapi Merbabu itu juga sebagai tanda bahwa memang rempah-rempah itu bisa tumbuh di mana saja maksudnya di sepanjang Jawa kita bisa menemukan dan tidak hanya di beberapa Merbabu saja kita bisa menemukan di pedalaman Badui ada Buckley dan lain-lain kemudian ada di Tangker juga kita bisa menemukan terkait itu semua pastinya ada juga beberapa yang diambil dari luar mungkin karena masyarakat pengedungan juga khususnya Merapi Merbabu dalam teks-teks kita mengenal hubungan keluar misalkan beberapa kajian sama dining jadi tentang bagaimana orang mau berlayar disitu jelas masyarakat pergunungan juga berhubungan dengan sisir disitu sangat mungkin terjadi tukar-nukar selain tanaman itu memang tumbuh liar secara alamnya di selama Jawa saya pikir itu dulu Mbak Susan terima kasih ya baik terima kasih untuk penjelasannya Mas Rendra dan semoga Mas Ibnus sudah puas ya dengan penjelasan dari Mas Rendra tadi dan pertanyaan terakhir untuk Prof Santo sudah siap Prof untuk menjawab dipersilakan ini soal pembuktian dalam sejarah begitu sebagai sejarawan saya lebih banyak bertumpu pada sumber arsip sumber-sumber yang ditulis apa itu namanya dakhar hister atau apa misif prevent jadi laporan-laporan begitu karena VOC itu luar biasa di dalam mencatat kesaharian apa yang mereka lakukan mengambil mengangkut dan seterusnya itu dan itu kalau Mas Rusta Maji misalnya tertarik untuk melihat arsip di Jakarta itu orang arsip bilang itu kalau di Jejer perlembar itu dari Jakarta sampai Bogor itu arsip VOC nah dari situ kita bisa lihat bagaimana pelayaran dari satu tempat ke tempat lain dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain tidak hanya kapal atau perahu bangsa Eropa justru yang banyak adalah perahu-perahu paduakang namanya pinisi namanya perahu lambo kalau di buton begitu jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sudah berkembang sejak lama sebetulnya sebelum mereka datang untuk satu aktivitas yang saling mempertukarkan barang dagangan dari Jawa itu biasanya beras hasil bumi lalu ditukar dengan rempah tadi itu lada itu tidak hanya apa begini rempah tidak hanya cengkeh dan pala tapi juga lada lada itu juga dari Banjarmasin selain Banten dari Bengkulu pesisir barat Sumatera Pariyaman dan seterusnya Jambi juga begitu jadi itu bisa saling tukar menukar yang ada di Nusantara itu sendiri nah kemudian bagaimana itu terjadi perdagangan lintas bangsa artinya India China Arab dan Eropa itu mereka mengambil pusat-pusat pelabuhan tadi tadi ada pertanyaan tentang pelabuhan analisis pelabuhan bisa kita gunakan untuk melihat kategori pelabuhan jadi misalnya Semarang itu saya kira lebih apa lebih besar sebagai pelabuhan mungkin dia collecting center begitu sebab ada pelabuhan kecil yang kita akan sebut sebagai future point jadi pelabuhan pengumpul pelabuhan pengumpan biasa di muara-muara sungai biasa kemudian dikumpulkan ke collecting center saya kira Makassar Semarang itu bisa interpo paling tidak collecting center jadi anatominya bisa diperlihatkan seperti itu dan itu menarik studi tentang pelabuhan memang saya meminati sejarah pelabuhan jadi kategori interpo kemudian kategori collecting centers dan feeder point itu nanti kita bisa lihat Tuban Jepara Jewana tapi itu bisa bergantian kapan Jewana hilang diganti Jepara Jepara hilang diganti Tuban dan seterusnya saya kira itu pembuktiannya bisa dilihat dari Arsip pernah adanya transaksi interaksi atau tukar-menukar penjualan tempah dengan komoditas yang lain begitu Mas Rustamaji terima kasih Terima kasih Prof. Santo untuk penjelasannya sangat jelas pasti Mas Ibnu juga setuju bahwa penjelasan Prof. Santo sangat jelas dan saya tadi sudah sampaikan bahwa pertanyaan dari Mas Ibnu ini adalah pertanyaan terakhir jadi saya umumkan selamat kepada Pak Warin Ibu Eni Mas Aji Putrabayu Mas Putra Arma Mas Ibnu Rustamaji Bapak atau Ibu Eko Dhani Setio Bapak Kris Nanda Teo Ibu Resminiati Ibu Anastasia dan Ibu Ku Astianti Silahkan menghubungi Panitia untuk melengkapi nama, alamat dan nomor HP sehingga doorpress dapat dikirimkan dengan sempurna tiba dengan selamat di rumah atau instansi Bapak Ibu sekalian dan untuk mendokumentasikan webinar kita kali ini saya mohon kepada seluruh peserta dapat menghidupkan kameranya kita akan berfoto bersama ya ayo silahkan kameranya dibuka semua Panitia nanti akan itu ya akan memotret ya satu demi satu ya bagaimana Mas Tito apakah sudah siap untuk dipotret sudah siap sebentar ditahan dulu je ampun ya ampun iya terima kasih sudah di jepret ya baiklah konco budoyo menggali lagi kejayaan sebuah masa seperti jalur rempah yang telah terentang ribuan tahun tentu tidak mudah harus menggali lagi sumber pengetahuan dan kajian terkait sejumlah upaya bakal dilakukan untuk menghidupkan kembali jalur rempah ini namun dengan dukungan berbagai pihak upaya untuk menjadikan jalur rempah sebagai warisan dunia pasti terwujud saya Mariana Susanti bersama seluruh tim yang terlibat dalam event webinar jalur rempah BPNBDI ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasma anda selama dari pagi hingga siang hari ini dan jangan lewatkan seri 2 webinar jalur rempah yang akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020 tetap aman tetap bahagia dan tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namu Budaya terima kasih Ibu Ratna Mbak Susan Pak Tafib Mas Rangga terima kasih banyak Prof. Santo Pak Tafib Mas Rendra Ibu Ratna dan juga teman-teman BPNB Rangga terima kasih Pak Tafib masih gabung kah Bapak Pak Top Top